Intro Halo tulur tulur apa kabar semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan mereview jalan menuju kota pacitan via sedeng ini kita berangkat dari arah barat atau dari arah solo ini adalah jalan utama pacitan solo ini ada dua jalan menuju pacitan kota kalau belok ke kanan tadi jaraknya lebih jauh kalau kita lewat sedeng atau lurus ini jaraknya lebih dekat kalau kita lewat jalan via sedeng ini kita bisa ke kota pacitan hanya dalam waktu 7 menit kurang lebih jaraknya 7 sampai 9 km kalau kita lewat yang jalur bus atau yang belok kanan tadi jaraknya kurang lebih sekitar 2 kali lipatnya lah kurang lebih 14 km jadi kita butuh waktu sekitar 20 sampai 30 menit itu jika dihitung dari pasar pering kuku ya geng dari pasar pering kuku jaraknya sekitar segitu karena jaraknya yang lumayan dekat jika lewat sedeng ini kita bisa menghemat waktu cuma kalau kita lewat jalur ini hanya khusus buat kendaraan minibus dan sepeda motor ya kalau misalnya kita bawa bus besar kita tidak bisa lewat sini karena jalannya lumayan ekstrim nanti banyak tanjakan dan tikungan yang tajam jika teman-teman misalnya mau berwisata membawa bus disarankan untuk lewat jalur bus saja yang via dadaban tadi belok kanan lebih nyaman walaupun sedikit lebih jauh nah kita mulai memasuki kawasan desa sedeng kecamatan pacitan kenapa namanya sedeng mungkin netizen ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar bawah ini ya kalau menurut saya mungkin karena lokasinya atau lokasi geografisnya itu yang miring mungkin diiring-iring gitu mungkin ya jadi sedeng gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mulai memasuki turunan yang pertama kita gunakan gigi 1 atau 2 biar aman jangan ngebut-ngebut ya geng nanti tiba kalau tiba nanti lara disini jauh dari rumah sakit ya geng oke tikungan kedua lumayan ini agak sedikit curam ya terus belok ini ini kita mulai menurun lagi namun ini lebih langsam atau lebih landai cuma lebih panjang turunannya banyak juga kendaraan yang lewat sini kebanyakan motor sama mobil ya emang itu yang boleh oke ya dari sini kita bisa melihat pemandangan laut pacitan atau atau teleng ria pantai teleng ria kalau nggak salah ya disini juga ada apa ini warung LBI lesehan bukit indah kita turun lagi geng jalannya menurun terus salib aja bagi kalian yang lewat sini tetap berhati-hati karena jalannya lumayan ekstrim bagi pemula ya geng daerah setting ini ini sepertinya tersusun atas tanah gerak ya mungkin karena kita lihat di samping kiri itu jalannya pecah-pecah seperti bergeser gitu ya terus hati-hati kalau lewat sini hati-hati ekstra banget apalagi kalau hujan ini banyak lubang berjalan cuaca hari ini ini sedang mendung kebetulan mendung tanpa udara tapi lumayan lah anginnya semilir-semilir mantap sebentar lagi kita sampai kita turunan satu lagi selamat menikmati ya kita memasuki turunan yang terakhir wah dari sini kita dapat melihat dengan jelas keindahan kota pacita dari jalan ini wah jalannya lebar dulunya ini sempit sekali namun karena rawan terjadinya kecelakaan pemerintah kota pacitan setelah memperbaiki jalannya diperlebar ini ya geng dan kita turun terus dan di depan itu sudah mulai memasuki gapura kota pacitan nah ini dia guys gapura kota pacitan ya dan kita telah sampai di pacitan oke geng untuk video kali ini berakhir sampai disini semoga bermanfaat dan tetap hati-hati dalam berkendara jangan lupa subscribe dan share serta komen wassalam